Bantan pemain Barcelona, Lionel Messi, memutuskan untuk menggunakan nomor pengurung 30 di tim barunya Paris Saint-Germain. Lapulga kini telah resmi sebagai pemain baru pada hari Rabu, tanggal 11 Agustus 2021 dini hari. Menurut kabar, PSG resmi mengikat Lionel Messi dengan kontrak 2 tahun sampai Juni 2023. Berbagai media Eropa mengklaim gaji Lionel Messi di PSG mencapai 35 juta euro atau sekitar 509 miliar per musim di luar bonus. Sebelumnya PSG disebut sudah menawarkan Lionel Messi untuk menggunakan nomor pengurung 10 yang kini dipakai Neymar. Namun Lionel Messi menolak tawaran tersebut. Lionel Messi pada akhirnya memilih menggunakan nomor pengurung 30 di PSG. Nomor pengurung 30 sebenarnya tidak asing untuk Lionel Messi. Kapten Timas Argentina itu sebelumnya sudah pernah menggunakan nomor pengurung 30 selama 2 musim di Barcelona. Nomor 30 bahkan bisa dikatakan spesial dalam karir Lionel Messi. Karena nomor pengurung 30 adalah nomor pengurung yang digunakan Lionel Messi ketika debut di tim senior Barcelona pada Oktober 2004. Nomor 30 itu terus melekat di punggung Lionel Messi sampai akhir musim 2005 sampai 2006. Setelah itu Lionel Messi memilih menggunakan nomor pengurung 19 selama 2 tahun sejak awal musim 2006 sampai 2007 hingga 2008. Lalu tepat pada awal musim 2008 sampai 2009 Lionel Messi mendapatkan kehormatan dari Barcelona untuk menggunakan nomor pengurung 10 yang ditinggalkan oleh legenda timnas Brazil yaitu Ronaldinho. Sejak saat itu Lionel Messi terus menggunakan nomor pengurung 10 hingga musim terakhirnya di Barcelona. Di timnas Argentina Lionel Messi juga sangat identik dengan nomor pengurung 10. Peraih enam gelar Balon d'Or itu mulai menggunakan nomor pengurung 10 di timnas Argentina pada 2008. Sebelum itu Lionel Messi tercatat sempat memakai tiga nomor lain di timnas Argentina yakni bernomor 18, 19, dan 15. Dan sekarang kini Lionel Messi tidak lagi menggunakan nomor pengurung 10 di level klub. Konferensi pers pertama Lionel Messi sebagai pemain PSG kemungkinan besar akan dihelat di Stadion Partic Princes pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 waktu setempat. Terima kasih telah menonton!